Halo guys, selamat datang di Youtubeku Youtubeku cuma Erku Erku Boyah Youtube-nya hanya ngebahas soal anxiety, kecemasan, dan gangguan lambung kini kita mau bahas P keempat yaitu sifat anxiety, sifat anxiety yang kita bahas kali ini adalah orang yang sering kabur dari masalah kita ngomongnya santai aja ya, karena biar lebih gampang diterima dan lebih gampang masuk, karena saya rasa banyak orang yang memiliki sifat oke, seperti yang kamu tau kenapa sih orang bisa terkena yang panic attack orang terkena panic attack karena ada fight or flight respon, jadi ketika tubuh dalam keadaan cemas tubuh masuk ke dalam mode fight or flight, jadi dimana tubuh memberikan kita energi berlebih kepada tubuh kita, agar kita bisa kabur, atau berantem dengan masalah yang menjemaskan jadi contoh misalnya ada kita dikejar anjing, tubuh kita ngasih kita tenaga ekstra untuk kabur dari itu anjing, lari cepat atau melawan itu anjing tersebut fight or flight respon nah, begitu juga di dalam kehidupan ya, ketika hati kita terancam ketika hati kita sakit hati maka akan diberikan pilihan oleh otak kita fight flight atau freeze freeze itu diem jadi diem di tempat ya kalau kamu lihat ada orang takut yang sampai diem di tempat dia kabur enggak berantem enggak cuma kabur itu ada itu freeze nah, ini juga terjadi contoh misalnya misalnya kamu berantem sama pasangan kamu kamu bisa pilih itu fight flight atau freeze fight itu berantem bisa yang pilih berantem mungkin dia langsung ngomong sama pacarnya gue gak suka sama lo segala macem gini, 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 gini it's good itu bagus karena begitu emosinya keluar pasangan tahu apa yang kita marahkan apa yang kita gak suka dan kita tahu apa yang pasangan kita udah suka misalnya sama-sama saling berantem gitu ya jadi kita tahu apa yang dia gak suka dan dia tahu apa yang kita gak suka itu tuh bagus yang kedua jika kamu kabur itu berarti kamu ada masalah kamu langsung keluar rumah wah berantem sama istri udah keluar rumah kamu kabur dari masalah atau ada orang yang gue gak suka sama orang tua gue akhirnya gue mabok-mabokan dugem terus nightclub segala macem kamu pikir kamu bisa untuk melupakan masalah di rumah kamu using drugs ya coba menghilangkan dan apakah hilang? tentu tidak masalahnya besok akan tetap ada karena masalahnya tidak diselesaikan oke dan yang ketiga ada freeze dimana ada orang-orang yang dimarahin berantem dia balik yang diem diem ditahan masukin dia ngapain udah diem aja ditahan ditahan dan itu juga bahaya karena lama-kelamaan akan memuncak dan akhirnya menjadi bom waktu gitu ya meledak dar udah 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 dar udah lama itu dia sembuhnya jadi yang paling bagus adalah fight kalau untuk masalah hati paling bagus adalah fight jadi istilahnya kita ngomong sampai kita gak suka jangan diem aja dan jangan kabur kalau pun ada masalah kita fight fight buat bukan berantem sama orang ya bukan tapi berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut ya jadi fight disini bukan berantem ya cuman menyelesaikan masalah atau coping skill ya istilahnya nah jadi itu yang diperlukan jadi kamu mesti sadar nih coba lihat diri kamu kamu punya masalah apa coba di cek ya apakah ada masalah gak suka sama orang tua dan apa yang kamu pilih kamu berusaha meyakinkan mereka atau kamu kabur dari masalah atau kamu udahlah gue ngekos aja lah atau kamu diem aja diem aja dalam artian diem diem lama-lama rapu-rapu rapu-rapu meledak di luar ributnya sama orang tua kamu diem aja begitu kamu ke mall ke singgal orang dikit mau apa lo gitu nah itu yang freeze ya pernah pernah udah gitu cek lagi ada masalah apa mungkin masalah percintaan atau masalah mungkin masalah sepele seperti kamu merasa kesepian setiap malam gak bisa tidur setiap malam ada kamu 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 ya jadi kalau orang kesepian atau gak bisa tidur setiap malam atau kehilangan seseorang maka dia harus menerima hal itu ya inget jadi ada dua hal hal yang bisa kamu rubah dan hal yang tidak bisa kamu rubah yang pasti kamu tidak bisa merubah orang lain kamu hanya bisa merubah diri kamu sendiri oke itu nomor satu paling penting jadi kalau kamu berantem sama orang kamu harus merubah diri kamu sendiri kamu merubah cara pandang kamu ke dia kamu mencoba menerima sikapnya dia bahwa dia emang seperti itu orangnya dan kalau dia seperti itu gue mesti gimana udah gitu aja ya itu kalau udah jadi keluarga kalau belum jadi keluarga masih pacaran ya kamu bisa timbang-timbang balik apakah dia cocok untuk gue atau enggak mungkin ada kemungkinan dia berubah atau enggak tapi baik lagi kamu tidak bisa merubah seorang kecuali orang tersebut memang mau merubahnya kalau dia mau merubahnya kamu tinggal bantu kalau dia gak mau berubah ya gak bisa dipapain itu guys ya anyway itu semua darah masuk ke flight eh sorry masuk ke fight mode jadi kita berusaha menyelesaikan masalahnya orang yang kabur kebanyakan orang yang siati adalah kabur atau orang yang jangki kebanyakan adalah kabur saya gak tahu kamu mau mabok apa mau bawa alkohol kah sabu kah putau kah atau obat psikiater kah gak ngerti cuman jika kamu menjadikan obat-obat itu sebagai alat kabur karena kamu contoh tidak bisa gak suka akan keadaan di rumah atau kamu gak suka akan perasaan kamu karena setiap malam saya gak rasa kesepian akhirnya saya gak bisa tidur terus akhirnya ngapain saya minum obat tidur mau sampai kapan saya bilang mau sampai kapan kenapa kamu tidak belajar untuk tidur tanpa obat yang kedua jika memang ada masalah kesepian kenapa kamu tidak menyelesaikan masalah kesepian tersebut ada dua hal untuk cara menyelesaikan rasa kesepian satu kamu cari teman hidup agar bisa nampingin kamu yang kedua kamu cuma terima aja udah terima aja memang gue lagi sendirian ini udah terima aja rasakan rasanya terima aja udah pasrah aja dan kamu ingat gak akan selamanya untuk saat ini kamu pasrah aja besok gak tau kalau memang besok masih gitu pasrahin aja udah gak ada masalah untuk gitu at least kamu sadar dari youtube ini apa yang kamu ambil kamu menyelesaikan masalah kamu kabur dari masalah atau kamu hanya diem aja oke jika kamu feel free maka disitu ada dua kemungkinan freeze freeze itu ada kemungkinan adalah satu kamu menahan emosi ke dalam jadi sebetulnya masih ada emosi cuman kamu tahan kamu pendem yang lama-lama akan jadi bom waktu atau yang kedua kamu belajar menjadi apati apati itu jadi gak care lah jadi yaudahlah gue gak peduli lah terserah dia lah mau ngapain itu namanya apati kamu sudah mulai tidak peduli apapun yang terjadi yaudahlah gue gak peduli lah beda ya beda ya jadi kedua hal itu sama-sama membahayakan yang apati bisa membuat kamu menjadi orang yang cuek yang bener-bener egois gak boleh diganggu udahlah gue diem aja udah mulai sekarang elu-elu gue ya itu udah apati makin lama makin buruk nanti dan hubungan kamu juga gak bener-bener terus yang kedua adalah menyimpan masalah menyimpan masalah seperti yang sejelaskan sebelumnya itu akan menjadi bom kukumpul 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 begitu udah gede kamu gak kuat lagi udah dar udah kalau udah dar udah bisa satu keluarga itu sakit hati semua kamu dan sembuhnya lama itu ya ngebangun lagi lah apalah lama gitu ya jadi cara yang terbaik adalah sebetulnya kita menyelesaikan masalah tersebut oke jadi dari video ini saya anggap kamu sudah mengerti apa yang mesti kamu lakuin nomor satu adalah kamu list kejadian apa yang kamu berusaha belum terima tuh apa kedua kamu ada masalah sama siapa orang tua kah pasangan kah temen kah guru kah dosen kah tulis disitu dan kamu lihat kamu fight kabur menyelesaikan atau diem aja oke terus yang ketiga ini yang paling penting apakah ada unwanted emotion jadi ada perasaan yang kamu belum bisa terima perasaan kayak sekarang di covid ya banyak berita buruk segala macem banyak orang kehilangan kamu menjadi stres kamu gak terima sama covid akhirnya kamu nyalahin presiden lah nyalahin pandemi lah nyalahin kelawar lah nyalahin gaban lah nyalahin batman lah nyalahin avenger lah nah padahal kamu hanya harus menerima emang covid itu ada udah emang covid ada apakah rik apakah lo bisa menghentikan covid gak bisa yaudah terima aja yaudah terima pas rainnya udah terima ikhlas yaudah memang mungkin dari sekarang sampai tahun depan akan seperti ini terus atau sampai selamanya kayak ini terus i don't know i don't know and i don't care yang penting saya terima keadaan ini oke jadi jangan stop nyalahkan kamu tunggal ngerubah aja penerimaan aja disitu kamu masih ke flight ya orang yang kabur dari masalah covid adalah ya yang itu yang wah gue gak suka PPKM gue gak suka diem di rumah gue diem-diem keluar rumah diem-diem cafe diem-diem mabok gitu ya atau ya banyak orang ya yang gara-gara covid dia melakukan tindakan-tindakan yang untuk menutupi ketidaksukaan dia terhadap suasana pandemi saat ini ada orang yang diem aja diem aja yang yaudah memang kayak gitu tapi bukan yaudah kayak gitu pasrah tapi udah kayak gitu cuman kesel disini di dalam gitu beda ya jadi beda sama dia menerima sama dia membentuk sebuah apati membentuk sebuah apati itu lawan kata dari empati guys jadi membentuk sebuah ketidakpedulian jadi kayak masa bodoh itu juga gak boleh menyimpan masalah apalagi itu juga sudah lebih parah itu yang banyak sekarang yang disebut mental fatigue sama WHO mental fatigue itu adalah kelelahan mental dimana seseorang ampun PPKM lagi udah ekonomi udah susah begitu keluar rumah ada covid berita kehilangan masuk ke whatsapp keluarga sekarang ya udah di whatsapp keluarga udah bukan di whatsapp temen-temen lagi di whatsapp keluarga sudah ada berita meninggal wah setahun dua tahun mau sampai kapan saya itu udah lelah gitu ya kayak gitu ya itu bukan istilahnya ada emosi atau ada keadaan yang dia belum bisa terima dia simpan terus dia simpan terus simpan terus lama-lama ya full itu yang terjadi ya semoga kamu sadar dan coba PRnya dilakuin yang tadi ya coba di list apa aja dari tiga tadi oke sekarang saya kasih kesimpulan PRnya dikerjain PR pertama adalah kamu cek ada gak sih kejadian di masa lalu atau yang sekarang yang kamu belum bisa terima ya dan kamu perhatikan itu keadaan itu tuh kamu apain kamu selesaikan dengan cara apa kamu mencoba menyelesaikan B kamu kabur dari masalah atau C kamu diemin aja lalu yang kedua kamu cek kamu ada berantem sama orang gak ada ribut gak suka sama orang gak cek orangnya siapa dan apa yang kamu lakukan mencoba menyelesaikan masalah kabur dari masalah atau diemin aja dan yang ketiga adalah unwanted emotion ada gak emosi disini yang kamu belum bisa terima oke kalau ada coba diselesaikan oke gue Rikupo guys stay cool cool jangan lupa like and subscribe selamat menikmati